Dan itu reaksinya beberapa saat banyak tamu yang dari luar negeri itu datang ke tempat saya. Oh jadi sekarang banyak tamu-tamu dari luar negeri juga datang untuk apa? Ya itu melihat proses belajar dan ada yang istilahnya hanya mampir saja juga ada. Terus saya pernah pepayon, pepayon ini bahasa Indonesia apa? Laku menjual bibit pisang, itu yang minta nawar itu orang New Zealand itu. Minggu pertama saya ditawar untuk uji coba minta dua batang 10 ribu gantian untuk uji coba. Padahal pembeliannya saja sudah 9 ribu ditawar 10 ribu. Untuk uji coba dan penelitian boleh hangun, hanya dua. Itu minggu yang selanjutnya saya didatangi oleh New Zealand. Itu dia yang nawar, nawar lagi. Mbah saya mau beli bibit pisang 3 batang. 400 ribu boleh? Boleh. Sangat senangnya. Ini ganjarannya pepipiwalesnya atau istilahnya Allah atau Tuhan itu akan memberi ganti sangat luar biasa. Luar biasa ya. Harganya langsung melompat tinggi sekali ya. Nah orang-orang datang terus mbah juga kasih buka rahasia, racikannya ya. Kalau yang memang di sekitar saya memang benar. Tapi kalau yang jauh masih sedikit ada yang tidak keluar. Oke jadi ada yang dirahasiakan. Tapi kalau di tetangga, di orang-orang Indonesia itu dibuka ya. Insya Allah ya. Nah ini kan artinya bahkan menciptakan pesaing ini kalau mereka bikin sendiri akhirnya nggak beli. Kalau di Mbah Lasio ini beli satu jari gen misalnya, itu berapa harganya? Jari gen kecil ya. Satu jari gen kecil, satu liter. Satu liter. Rp25.000. Rp25.000. Nah kalau saya datang ke situ belajar, terus saya bikin sendiri, saya jual kan tersaingi. Terima kasih. Tersaingi, tapi saya, pahala saya akan berlimpah. Oh ini bicara pahala ya ya. Itu yang saya tidak perhitungkan dari tadi ya. Saya perhitungkan cuma uang aja. Iya. Tapi banyak orang yang memberikan masukan. Iya. Seperti itu. Tapi saya, namanya orang usaha. Itu walaupun pembuatan siapapun mungkin akan datang ke tempat saya juga. Iya. Jadi. selamat menikmati